Optik melawai Informasi selanjutnya datang dari PDI Perjuangan yang menanggapi soal pelantikan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Risma hari ini. Sekretaris Kabinet sekaligus politisi senior PDI Perjuangan, Promono Anung tidak mempermasalahkan pengganti Menteri Sosial tidak berasal dari PDI Perjuangan. Sebelumnya, posisi Menteri Sosial dijabat oleh Tri Risma hari ini yang merupakan kader PDI Perjuangan. Bagi Promono, penunjukan Menteri adalah hak prerogatif Presiden. Ya pokoknya waktunya tinggal satu bulan, itu hak prerogatif sepenuhnya Presiden. Presiden mau menunjuk siapa itu kan hak sepenuhnya beliau. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Risma hari ini pada Rabu kemarin. Gus Ipul mengaku penunjukannya sebagai Menteri di akhir periode masa jabatan Jokowi sebagai suatu kepercayaan. Usai dilantik sebagai Menteri Sosial, Sekjen PBNU Gus Ipul mengaku mundur dari jabatan sebagai Wali Kota Pasuruan. Membantu ya dari waktu yang tersisa apa yang ada sesuai arahan Presiden. Tentu kita bicara juga masa transisi khususnya untuk Gemen Sos apa yang akan dilakukan di tahun 2025. Sudah ada komunikasi dengan Menteri sebelumnya? Belum, belum ada. Terima kasih. Terima kasih.